Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Sudara-sudara yang kami hormati Kementerian Dalam Negeri dan jajarannya Pertama Bapak Profesor General Tito Kernafian Menteri Dalam Negeri Yang dipercayakan oleh Presiden Republik Indonesia Untuk memimpin Kementerian Dalam Negeri Kami tokoh masyarakat kelaut Merasa bangga dan salut kepada Presiden Republik Indonesia Telah menunjuk Profesor General Tito Kernafian sebagai Menteri Dalam Negeri Yang mempunyai prestasi Mengamankan Pilpres Menjaga ketertiban di wilayah NKRI Keberanian, ketegasan kami salut Yang menjadi pertanyaan kami adalah Mengapa sampai hari ini Bupati terpilih Dr. Eli Engebet Lasun dan Mokhtar Arunde Prapaka Yang terpilih dalam Pilkada 2018 Tanggal 27 Juni 2018 Tanggal 27 Juni 2018 Sampai hari ini Belum dilantik Ada apa sebenarnya Pak Mendagri Kalau Pak Mendagri ada tekanan Dari partai tertentu Partai penguasa Yang hanya berpikir Untuk kepentingan partainya Kami mohon hari ini Supaya itu dihindari Dan ditolak mentah-mentah Langsanakan tugas Menteri Sebagai independen Yang sesuai dengan pidato Sambutan Presiden Jokowi Di mana-mana Kucungan ke daerah Di wilayah NKRI Bahwa Dalam Kabinet Jilid 2 ini Harus memperhatikan Aspirasi Harus membenahi Celah-celah yang kekurangan Yang belum terakomodir Oleh sebab itu Dari 171 peserta Pilkada Serentak 2018 27 Juni 2018 Tinggal satu yang belum dilantik Yaitu Kabupaten Kelaut Kabupaten yang ada di wilayah perbatasan Sulawesi Utara Dengan negara Filipina Dan perlu disampaikan hari ini Sampai hari ini Kondisi daerah kami Untuk menjaga Keamanan yang tertentu Di wilayah perbatasan Sementara Kondusif dan aman Itu karena ceripaya kami Menjaga NKRI Sehingga jadi pertanyaan Apakah Kabupaten Kelaut ini Masih dianggap Sebagai Kabupaten Berada di wilayah NKRI Kalau masih dianggap Tolong Pak Menteri Segera lantik Bupati kami Karena kami sekarang dipimpin oleh PLH Pelaksana Harian Dan pelaksana Harian Tidak bisa mengambil keputusan Tidak bisa mengambil kebijakan Di dalam meletakkan dasar Di dalam pengambil keputusan Untuk menjaga NKRI Bapak Profesor Gen. Tidak Karnabian Dengan penuh kerendahan hati Kami mohon Sesegera mungkin Mengambil langkah tegas Untuk melantik Bupati Telaut Dan wakil Bupati Telaut Yang terpilih Sudah Dihasilkan Dengan tahapan-tahapan Proses Sesuai dengan aturan Dan ketentuan Yang berlaku Di negara ini Bawaslu KPU Sudah memutuskan Malahan Mahkamah Konstitusi Sudah memutuskan Kemenangan Dari pesanan ini Kami mohon Bapak Tito Yang kami kenal tegas Dan Profesor Hukum Segera Mengambil langkah Melantik Bupati Telaut Agar supaya Kami merasakan Pemimpin yang definitif Kami merindukan Pemimpin definitif Yang bisa mengayomi Dan bisa Memberikan Perhatian khusus Kepada masyarakat Perbatasan Bapak Menteri Yang kami hormati Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 Pasal 4 Ayat 3 Disitu Dijelaskan Apabila Gubernur Dan wakil gubernur Berhalangan Melantik Bupati Atau wali kota Bisa diambil Ali oleh Mendagri Atau menteri Kemenangannya Sudah Berulang kali Mendagri Sejak Sayu Kumolo Mengeluarkan Surat perintah Mengeluarkan Radiogram Pelantikan Kepada gubernur Sampai hari ini Tidak ada Perhatian dari gubernur Sulawesi Utara Oli Dondokambe Dan kami masyarakat Terlalu Merasa Bapak gubernur Sulawesi Utara Saudara Oli Dondokambe Melakukan Pelanggaran Konstitusi Pembangkaran Terhadap Konstitusi Perlawanan Terhadap Pemerintah Pusat Walaupun Beliau adalah Perwakilan Pemerintah Pusat Untuk itu Kami minta Kepada Mendagri Supaya segera Memberikan Sanksi tegas Dan Sanksi Admirasi Mencobot Menonaktifkan Oli Dondokambe Dari gubernur Sulawesi Utara Karena beliau Tidak mampu Memimpin Sulawesi Utara Beliau Tidak mampu Membedakan Antara Politik Negara Dan Politik Partai Beliau Hanya berpikir Kepentingan Partai Kepentingan Sendiri Kepentingan Pribadiannya Tidak mau Melihat Neera Perbatasan Tidak mau Memperhatikan Kepentingan Dari perbatasan Oleh sebab itu Kami yakin Pak Mendagri Bersama Cicaraannya Pak Dirjen Pak Direktur Bersama Cicaraan Dan Sekjen Bisa memahami Dan memperhatikan Kelukesan Ceritan Dari masyarakat Perbatasan Sudara-sudara Pilkana Telaut Sudah dilalui Dengan proses Dan kami Memahami Tugas gubernur Apa Tetapi Kadang-kadang Gubernur Tidak paham Tugasnya Oleh sebab itu Kami berharap Menteri Dalam Negeri Agar Supaya Melakukan Sanksi Mengeluarkan Sanksi Tegas Sanksi Admitrasi Pada Oli Dodo Gambe Sanksi Kami merasakan Aura Pengaruh Tekanan Politik Dari partai Yang Dihudi oleh Oli Dodo Gambe Kepada Menteri Dan Pada Negeri Dan kami yakin Dengan Bangka Jenderal Empat Bintang Dan Pembesar Hukum Oleh Mendagri Bapak Tidak Kerenapian Bisa Mampu Menolak Intimidasi Tekanan Dari mereka-mereka Yang tidak bertanggung jawab itu Negara Indonesia ini Dipimpin Oleh Presiden Republik Indonesia Dan NKR ini Negara Indonesia ini Hanya Satu matahari Tidak ada Dua matahari Yaitu Pemimpinnya adalah Insinyur Haji Jokowi Dodo Sebagai Presiden Republik Indonesia Dan kami juga Punya Andil Memenangkan Pasangan Jokowi Ma'ruf Amin Kami tidak Pandang Waktu Kami tidak Pandang Gelombang Arus Laut Mengarungi Antar pulau Memenangkan Jokowi Ma'ruf Amin Dita Laut Dengan hasil 84% Luar biasa Kami tidak Minta apa-apa Pada Pak Menagri Kami tidak Minta uang Kami tidak Minta perhatian Kudus Yang lain-lain Kami hanya Minta Segera Dilantik Bupati Tidak Laut Segera Dilantik Bupati Tidak Laut Yang terpilih Sesuai dengan Konstitusi Kalau ada gangguan Kami yakin Pak Menagri Matal Kapolri Bisa Mendolak Segala Intimidasi Segala Ancaman Terhadap Bibawa Marwah Dan Diberikan Alkitab Kepada Gubernur Sudara Perintah Perlantikan Tidak Dileserah Ini salah satu Bukti Bahwa Gubernur Sudara Merlewat Atasannya Merlewat Menginjak Harga Merlewat Kementerian Dalam Negeri Banyak Mengatur Kementerian Dalam Negeri Merasa Partainya Berkuasa Maka Dengan Menteri Dalam Negeri Yang Dipimpin oleh Bapak Tito Kanabian Selamatkan Bibawa Dan Kementerian Dalam Negeri Dari Segala Intimidasi Segala Tekanan Dari Kementerian Pribadi Kementerian Partai Kami Juga Punya Adil Memenangkan Jokowi Pak Menteri Kami Sudah Menyampaikan Istana Dan hari Ini Juga Kami Akan Pindah Ke Istana Untuk Menyampaikan Hal Yang Sama Agar Seperti Berbetul Ada Perhatian Ada Kehadilan Di Negara Ini Ada Tidak Ada Pilkasi Di Negara Ini Kalau 171 Peserta Pilkada Yang Sudah Dilaksanakan Pada 27 Juni 2018 Semua Harus Dilantik Kalau Bumpati Terlalu Tidak Dilantik Ada Apa Ini Terjadi Walaupun Kami Sudah Mendengar Kami Sudah Melihat Bahwa Ada Tekanan Tertentu Dan Kami Mohon Kementerian Dalam Negeri Jangan Dulu Membahas Pingkada 2020 Karena Pekerjaan Rumah Masa Kejabatan Periode Pertama Presiden Republis Jokowi Yusuf Kala Belum Terselesaikan Yaitu Melantik Bupati Telau Oleh Kementerian Dalam Negeri Jelas Aturan Diatur Tari Saksudah Menampaikan Peraturan Presiden Nomor 16 Tablu 2016 Pasal 4 E3 Bahwa Bisa Dihambil Ali Oleh Pendagri Kami Minta Segera 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 Dihambil Ali Kementerian Negeri Karena Sudah Melakukan Perlecehan Kekuasaan Oleh Gubernur Sulawesi Utara Melawan Pemerintah Pusat Oleh Sebab itu Kami Minta Supaya Dinodaktifkan Gubernur Sulawesi Utara Secara Miserasi Diberikan Sanksi Dan Dinodaktifkan Dari Gubernur Sulawesi Utara Karena Tidak Mampu Melihat Kepentingan Masyarakat Tidak Mampu Untuk Kepentingan Umum Kepentingan Di Sulawesi Utara Sudara Sudara Pelayanan Di Kabupaten Terlaut Murat Marit Terhadap Masyarakat Penyusulan APBD Murat Marit Mengajuk Pada RPCP Bukan Mengajuk Pada Visi Visi Bupati Terpilih Sehingga Dalam Pengambilan Keputusan Murat Marit Tidak Tauan Hanya Kemana Oleh Sebab Itu Tolong Pak Menyagri Selamatkan Daerah Kami Kami Juga Akan Membuat Tidak Di depan Kementerian Karena Tidak Kepastian Pelatih Kabupaten Terlaut Karena Kami Merasa Penyelamatan Masyarakat Kepentingan Masyarakat Perbatasan Lebih Penting Daripada Kepentingan Pribadi Dan Kepentingan Partai Terima Kasih Saya Selamat Kepada Barang